Oke, kemarin gue sempat bilang ke lo, gue bakal janji bakal ngebahas lensa super lebar 2, 3, 8 derjat yang gue punya Dan that's way better, that's way way better, that's... Ya, ya, ngomong gak jelas gue mulai Mulai dah, mulai gitu B, Inggris aja gitu, mulai keluar gitu Ya intinya jauh lebih lebar dari GoPro, jauh lebih lebar dari kamera lensa lebar yang kebanyakan ada di HP-HP Oke, ya intinya lebih lebar dari kamera action cam yang beredar di pasaran, pangsa-pasar yang bisa kita dapat di negeri tercinta ini Di negeri Indonesia ini Dan lensa apakah itu? Jadi gue kasih tau dulu, ya barangkali lo ada yang belum nonton videonya Sorry ini pemandangannya ada dus iPhone disini, ya kan, sebagai penghias Dan gue sengaja setup kamera gue rada-rada blur-blur gimana gitu Tuh, dari jauh tuh Tangan coli kiawan gue gak terlalu detail Tapi ya objeknya gak terlalu detail Background, apa ya, penghiasnya gak terlalu detail Tapi kalau dideketin tangan-tangan coli gue cukup detail Sengaja gue setup kameranya agak nge-blur-nge-blur gimana gitu Jadi ini sengaja juga gue taruh backgroundnya disini biar apik Biar kayak ala-ala youtuber touch gimana gitu Tapi sayangnya gue mau naruh kayak daun-daunan Pohon-pohonan, jati-jatian ya kan Terus sungai-sungian, ular-ularan Gue gak bisa men, apik-apik gitu Entah kenapa Agak susah gimana gitu ya kan Bentar dulu, token gue bunyi Bentar, gue matiin dulu bentar Bentar, bentar Rebek soalnya, kalau token gue bunyi Keliatan banget gitu kisminnya ya kan Abis gitu, token listrik gue Nah, jadi Di video kali ini gue bakal ngebahas Lensa super-super lebar yang Gue pake harian buat nge-vlog, moto-vlog Buat keluar kota ya, buat jalan-jalan gitu lah Buat turing-turing aja lah sama temen-temen gue Langsung aja, ini gue udah bahas Perintilan-perintilan yang ada di Box kecil gue ini Dan ya Ini lensanya langsung gue keluarin aja Bentar dulu, bentar Seperti biasa Ini agak rebek nih Karena dari semua-semua-semua yang paling gue sayangin adalah lensa Timi-timi kecil gue yang gue punya ini cuy Kita singkirkan sikit Biar lebih luas Nah, jadi inilah lensa lebar Dua ratus tiga puluh lapan terjat It's really, really visai Nah Disini lu bisa lihat dengan sangat jelas sekali Dan ini Wah, kelewat cembung sih ini Sikima satu ini Lensa kima ini Kelewat cembung banget cuy Swear, udah gue gak bohong Udah udah bohong pisang gue ini cembung banget Dan Ini kalau dibilang lebar Ibaratnya gini ya Ibaratnya Kayak mungkin GoPro itu segini Pemandangannya Nah Si lensa kima yang kecil satu ini Beuh, beuh, beuh Gak Wah, kelewat sih Kelewat lebar Daripada gue kecot Gak jelas Bacot gak jelas Sekarang gue buktiin Betapa lebaran lensa ini Bentar Kita hidupkan dulu GoPro Kima Hero Eh, GoPro Hero 7 Yang satu ini Bukan Hero 7 Black Anjir Gak nyala Baterai habis kali ini Ntar dulu cuy Udah lama banget gitu Gak dipakai kan Tapi Something wrong with this Kayaknya gak nyala cuy Oh baterainya habis nih Ntar dulu ya Gue cas dulu Bentar Bentar Oke Eh, sorry Tadi gue tinggal bentar Dan gue mau ngecas GoPro gue Karena emang gue udah lama Bat gak touring Jadi Ini gak dicas Jadi yaudah lah ya Lagi pula bukan video komparasi Jadi gue cuman sekedar Pengen ngejelasin aja Nah, ini lo bisa lihat Ini 238 derjat men Which is Ini dimana lebar banget Lebarnya ini Kalau 180 ya Sekitar kayak Ya begini-begini lah ya Kalau 238 Wah Sampai mentok lah Tanganku itu Lebar parah Nah, ini Kalau di mode kamera Mode video Kenapa gue langsung ke mode video Karena Basically Pada dasarnya Kalau ditaruh Di kebanyakan handphone Ini kalau buat foto Dia bakal kayak ada Kayak ada apa ya Ini kayak bakal ada Bingkai-bingkainya Saking lebarnya itu Ada bingkai-bingkainya Di sudut-sudut Jadi gue lebih Ngerekomendasiin Lensa lebar Yang gue punya ini Buat ngerekam video cuy Ini Wah gila sih Kalau lo ngerasa Coba deh lo perhatikan Ini lebar banget men Ini lebar pisan Woy Lebar parah Ini tangan gue Gue lewat sikit nih ya Nonggol kan Lewat lagi nih Nonggol kan Dikit banget itu Tipis banget nih Mati lagi Lihat nih Tipis banget nih Tipis banget nih Tuh Dikit banget langsung Kelihatan Dan ini lebar banget Mungkin Sebagian dari lo Ah lo lebah Lebah sih Apa yang lebar Coba segini Oke Ini Kalau di Compare dengan GoPro Ini jelas Ini GoPro Nggak ada apa-apanya Lebarnya kalah Kalah jauh Lo bisa lihat sendiri lah Dari luar juga Udah kalah jauh Jadi ini lebar parah 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 Dan ini bukan lensa Sembarang lensa Ini bukan lensa murahan Dan memang bukan yang termahal Jadi ya Tengah-tengah lah ya Ibaratnya Lo dapetin kualitas yang bagus Dan harganya menurut gue Worth to buy Kalau menurut gue Dan Sekarang Lo udah lihat lah ya Intinya Dari ujung Ujung nih Dari ujung Bangku gue Sampai Ke ujung Bangku Itu ke cover Masuk in frame Semua Ini masuk in frame Semua Lo bisa lihat Sengaja gue pakai HP jadul Biar nggak dikira ada Bukaan lensa lebar Ya Ini settingan HP jadul Mana ada sih Lensa-lensa lebaran Dan Cocok banget ini Buat contoh Ya Lo intinya bisa lihat sendiri Ini lebar banget Ini gue cabut ya Gue cabut Selebar apa sih Setelah dicabut Ini beda banget jauhnya nih Ini satu bangku Kelihatan in frame Semua dalam video Begitu gue cabut Be Nah Sekarang Cuman begini Apa Tuh Ujungnya Ujung ke ujung Lebar banget Gue harus geser-geser dulu Tuh Tuh Jadi That's why Kenapa gue pakai Dan bawa kemana-mana lensa lebar Kesayangan gue ini Karena Ini berguna banget men Buat nge-vlog Ya kan Buat ngerekam-ngerekam Moment tertentu Gue nggak perlu yang namanya Gue nggak perlu tuh yang namanya Kayak Harus Ngerekam sana-sini Sana-sini Ini harus geser sikit-geser sikit Karena ini udah kelewat lebar cuy Dan menurut gue Banyak banget yang kerekam Dalam satu momen Dalam satu frame Dengan lensa lebar ini Memang Konsekuensinya Kalau Dibuat fokus Berasa Kurang banget Dan kalau lo tanya Bang Lo kan udah punya iPhone 12 Pro Atau 12 biasa Itu kan udah ada lensa lebar Jadi buat apa lo beli Lensa lebar ini Memang Si iPhone 12 ini Atau 12 Pro Dia udah ada lensa lebarnya Tapi Lensa lebarnya itu Ada penurunan quality Lebih ke quality-nya itu Pencahayaannya beda Jadi kalau Ngerekam di dalam Keadaan cahaya yang kurang Banyak banget Mau isinya Ketimbang lensa biasa Tapi itu wajar Dan Cara mengatasinya Lo balik ke lensa biasa Dengan ditambahkan Lensa lebar ini Hasilnya jauh lebih baik Daripada lensa lebar Standar Bawaan Apple Seriusan Apple kalah men Sama lensa lebar ini Lensa lebar Apple tuh kalah Sama lensa lebar ini Ya mungkin Lo gak percaya kali Kata-kata gue Tapi Kalau lo punya iPhone 12 Lo beli ini Lo coba bandingin HP iPhone 6s dah 6s atau iPhone 8 Lo bandingin Kamera iPhone 8 Pakai ini Sama Kamera iPhone 12 Pro Versi lensa lebar Lo bandingin set to set Pasti menang iPhone 8 Pakai lensa ini Jamin lebih lebar Pencahayaan lebih bagus Lebih enak dilihat Gambarnya lebih enak lah Hasil video intinya lebih enak Nah itu kenapa Gue kemana-mana bawa ini Dan inilah Salah satu barang Yang paling gue cintai Anjay Apa gak Kayak apa gak tuh Salah satu barang Yang paling-paling banget Menurut gue Paling berharga Di dalam tas ini Meskipun bukan ini Yang termahal Nah Jadi dari tadi gue Bacut-bacut gak jelas Lensa apa sih Ini dia Dan lo kalau cari online Ini harganya Sekitar 200 ribuan Ke atas Ada yang jual Sampai harga 300 ribu juga Ini gue ngambil langsung Dari luar Kalau di Indo Gue gak tau Jual dimana yang ada Tapi Yang jelas ada sih Yang jual di Indo Dan banyak juga sih Yang jual Tapi ya Sengaja aja Gue ngambil dari luar Biar keliatan keren gitu Sama temen-temen Anjay Lensa lebar Lo dapet dari mana Ya ngambil gue dari luar Anjay Semua-semua Semua gak jelas banget Jadi Ini mulai dari packagingnya Ini semua apik banget ya Cuman karena gue pake Tas kecil Gue gak mau repot Masukin tas Masukin tas Di dalam tas Atau ini digantung Di luar kemana-mana Gue maunya satu paket aja Gue bawa kemana-mana Jadinya tas kecil ini Gak terpakai Tasnya cukup lengkap sih Maksudnya bukan cukup lengkap ya Maksudnya Enak aja gitu Memang diperuntukkan Buat dibawa kemana-mana Ini lensa Dan ada tempatnya gitu Kalau lo beli yang murah-murahan Dikasih juga tasnya Tapi kayak tas kain gitu aja Dan itu gak ngelindungin Kalau ini keras Ngelindungin Dan ini ada Manual booknya juga Ini kotaknya gue kasih liat ke lo deh Gue males gitu ngomongin merek Dan lain-lain Lo bisa liat sendiri tuh Lo Pause aja videonya Bentukan kotaknya kayak gini Ini rekomendasi dari gue Saran gue Kalau lo nyari lensa lebar Pilih lensa lebar yang model ini Merek ini Dari brand ini Karena hasilnya bagus Gue udah nyoba Gue bukan sekedar kecot Bacot Atau di endorse Karena bener-bener gue udah coba Bagus Maka gue bilang bagus Dan ini buat Instruction manualnya Ya gak penting juga sih Ya cuman puter-puter nih Lo bisa liat sendiri ya Begini-begini lah ya Dan Ya mungkin sekian aja Janji gue Ya karena janji ya kan Untuk membuat video Lensa lebar yang gue punya Dan Menurut lo gimana Apakah Lo berniatan untuk beli atau tidak Ya gue gak jual sih Gue cuman pengen ngasih tau aja Apa salahnya sih Ngasih tau sesuatu hal Yang menurut gue Bagus ya kan Ke orang-orang Dan Ya mungkin sampai disini aja Video simple gue Mengenai lensa lebar yang satu ini Kalau lo tanya Apakah Worth it atau tidak Untuk beli Wah men Lo masih pake tanya lagi Gue harus ngejelasinnya Kayak gimana sih Ini lensa bener-bener worth it Banget cuy Sumpah dah Seriusan Gak bohong gue Terima kasih telah menerima 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 kasih telah